Guys, asli balapan di GP Jerman kali ini itu endingnya plot twist banget Banyak banget drama, banyak banget kejutannya Terutama Peko Bagnaia berhasil meraih kemenangan Untuk pertama kalinya di Jerman GP bersama Ducati Plus sekaligus membawa Peko Bagnaia menjadi satu-satunya rider Ducati Yang memiliki kemenangan terbanyak dari pendahulunya Seperti Casey Stunard juga yang lainnya Terlepas dari kemenangan Peko Bagnaia Hal lainnya ngebikin fans sempat lagi seneng lagi Dikasih Franco Morbidelli Akhirnya hampir full disorot kamera untuk balapan kali ini Karena dia bener-bener fenomenal banget Dia tadi sempat akan mengejar si Jorge Martin Tapi entah kenapa pada saat dia ingin ngelakuin serangan ke Jorge Martin Tiba-tiba Franco Morbidelli melambatin kecepatannya Dan akhirnya dibetat sama si Mark Marquez yang itu duel paling gokil banget Karena sempat si Franco Morbidelli Itu ada kontak yang sangat berbahaya sekali dengan Mark Marquez Yang ngebikin windshield dari Mark Marquez itu sampai pecah cuy Dan gokilnya lagi di kalah Mark Marquez yang kemarin habis patah jarinya Terus agak sakit tulang rusuknya Dia di race kali ini bener-bener fenomenal lagi Mungkin tadi misal si Mark Marquez tidak mengalami kontak Atau tabrakan dengan Franco Morbidelli Bukan tidak mungkin Mark Marquez akan segera menyusul Francesco Bagnaia Untuk posisi pertama di Jerman Grand Prix Tapi sayangnya akibat kontak tadi Mark Marquez agak memperjauh lagi gapnya dengan Peko Sehingga ketika sudah sampai di beberapa lap akhir Mark Marquez tidak keterutan untuk menyusul si Peko Bagnaia Dan hanya bisa meng-overtaking adiknya sendiri Itu si Alex Marquez Dan karena sekarang masih ada euforia After balapan GP Saksering Gue bakal mencoba gameplay di track ini Bersama pembalap yang gue rasa menyorot perhatian banget Itu Frankie Morbidelli Yang hampir full disorot kamera di balapan kali ini Tepatnya di round ke-9 MotoGP Grand Prix 2024 Oke Saksering akan kita segera lakukan raisenya di versi game MotoGP 24 Jorge Martin Paul Peko ke-2 Dan kita akan start dari Uru dan ke-5 Jorge Martin sangat disayangkan Lagi-lagi mungkin Jorge Martin masih belum bisa untuk mengendalikan pressure Yang diberikan Peko Bagnaia Yang gue rasa Peko mulai bermain strategi Dengan membuat Jorge Martin merasa ketekan Sehingga Jorge Martin di 2 lap terakhir Malah jatuh di track 1 Apalagi Jorge Martin terlihat maksa banget dari awal balapan Sehingga mungkin tingkat kaosan banyak lebih parah dari Peko Bagnaia Dan sekarang Saksering Grand Prix It's on the way Menuju track 1 Frankie Morbidelli masih mencoba untuk masuk dari inside Namun kota dengan Enia Basdian ini tidak bisa kita hindari Oke step by step di tren ke-2 Nampak jelas Mark Marquez meng-overtake Francesco Bagnaia Kemudian Jorge Martin Frankie over-tagging dari inside line Di tikungan ketiga Luar biasa Akhirnya Frankie Morbidelli kembali di podium Marquez Francesco Bagnaia Sekarang kita akan over-tagging Peko terlebih dahulu Dari sebelah kiri langsung kita block pass Nice sekali di tikungan ketiga Akhirnya ada konteks sedikit dengan Peko Bagnaia Yang membuat Peko dan juga Frankie agak melebar Untung saja kita berdua tidak sampai terjatuh Mas Yaman Dan saat ini di sektor ketiga Mark Marquez di depan dan menjadi rest leader Akankah Frankie Morbidelli meng-overtaking? Let's see guys Oke downhill menuju tren ke-12 yang over-tagging Mark Marquez Menuju entry goner hati-hati dan Marquez kembali Data meng-overtaking Masukup dia mengambil dari bagian sisi luar resting line Saat ini menuju last goner Marquez masih kembali menjadi rest leader Oke bersiap-siap mencoba sleep dream RHD on Menuju live ke-2 kini Giliran Frankie yang akan segera meng-overtaking kembali Kita block pass Mark Marquez dan sliding dari Frankie Morbidelli Membuat Mark Marquez gagal masuk Untuk men-swissback Dan mendapatkan tempat pertama So far Frankie Morbidelli menjadi rest leader Di live ke-2 Giliran ini balapannya gak panjang Cukup digarap aja sembari kita Ya pokoknya euforia-in aja After balapan di GP Jerman Pokoknya jadi bener-bener rest yang sangat Apa ya plot twist banget endingnya Yang gue kira Martin bakal meraih kemenangan lagi Eh tau-taunya Crash lho di tren ke-1 Saking maksanya dia ingin memperlebar game Dengan Veko Bagna Ya akhirnya euforia Martin lupa bahwa Menjaga tiket kaosan Bantu juga hal yang sangat penting di balapan Alhasil Giliran ke-1 Apalagi itu tinggal dual lap lagi Padahal itu sangat disayangkan sekali Dan Veko Bagna Yang bermain aman dari awal balapan Meskipun sempet ngendor di pertengahan Mungkin dia yang sengaja ngejaga ban Nah akhirnya dia berhasil membuktikan diri Bahwa semua itu berlapan butuh strategi Apalagi dengan tingkat kaosan ban Dan tracknya juga yang bener-bener itu Butuh kompon ban asimetris Oke guys last corner hari ini Kita agak melebar Dan Marquez apakah bakal mengoport tracking Supportnya dia mulai-menebar lagi Lagi dari Tranky Morbideli Oke lab ke-3 masuk Dan sekarang menuju tren 1 Kita mencoba early braking Oke Marquez di tempat ke-2 Beko di ke-3 Jorge Martin ke-4 Dan sekarang Beko Bagna Yang mengeport tracking Marquez Demi posisi ke-2 Kalau ngomongin soal Mark Marquez tadi Di refgp sasering Dia juga cukup menita perhatian Apalagi di sisa 3 lab lagi Gapnya Marquez ke Alex Marquez itu Sekitar 2,6 Kalau nggak salah Itu bisa Marquez pangkas loh Hanya dalam waktu 1,5 lab saja Bayangin jika tadi Masih ada beberapa putaran Bukan tidak mungkin Mark Marquez bisa menyusul Francesco Bagnaia Dan misal tadi si Marquez Tidak terlibat kontak dengan Franky Morbideli Mungkin bakal lebih cepat lagi Prosesnya tuh si Marquez Fight di posisi pertama Tapi ya mau gimana lagi Namanya balapan pasti bakal ada saja Hal yang tidak kita sangka-sangka Kita duga akan terjadi Pokoknya banyak banget kejutan di setiap balapan Pokoknya never say never di MotoGP Oke guys last goner Franky Morbideli akhirnya Berhasil meraih kemenangan di Sachsen Ring Grand Prix Meskipun di balapan real tadi Nyaris saja Franky Morbideli Masuk di podium Oke luar biasa akhirnya Euphoria after GP Jerman Yang biasanya menonton Akhirnya bisa kembali Seseru ini Udah lama gak ngeliat GP Jerman Seseru ini cuy Karena di beberapa tahun belakangan Sebelum Era Marquez Agak turun itu Marquez menang terus Setiap tahun ya guys ya Dari tahun 2013 Dan yang ngebikin Marquez gak bisa menang ya Karena memang dia Punya kesalahan sendiri Seperti dia ngebikin Ringnya cedera Sakit Dan juga problem-problem lainnya Pasti gak akan kita Sebutin satu persatu Banyak banget faktornya Ya termasuk juga Honda Yang masih bapuk banget Cui Ya semoga jarapannya Di next race Franky Morbideli Bisa seperti ini lagi Dan bisa merepodium Dengan Ducati Kalau bisa mereka menangat Supaya dia bisa menjadi Pembalap yang meraih Dua kemenangan Dengan dua pabrikan Yang berbeda Dan di next race MotoGP bakal balapan Di seri British Di Circuit Silverstone Yang mana di seri itu Akan menjadi hari Ulang tahun dari MotoGP Sekaligus Akan menghadirkan Livery Unik Dari tiap-tiap Masing Tim yang ada Di MotoGP Sebagai spesial livery Untuk ulang tahun Ke 75 Jadi next race Jangan lupa Nantikan MotoGP Inggris Sepatnya Di seri Silverstone Jadi oke semua Terima kasih nonton Dan sampai ketemu lagi Di video MotoGP Gameplay Di episode selanjutnya Thank you Bye dan Ciao guys Sampai jumpa Netuda Sampai jumpa stunned Sampai jumpa Si billions All entrar non Has Terima kasih telah menonton!